Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam ya teman-teman ya Jumpa lagi dengan saya Mbah Wongso Prayoga Disini ada Bro Caplang dan juga Mas Dobleh Kami bertiga disini tentunya sedang mengatasi masalah ya yang terjadi pada Bank Terimok Dan kami sedang melaksanakan tugas untuk mencari lembah kelenteng Untuk mencari air tirta emas yang berada di lembah kelenteng Kita tadi sudah bertanya kepada warga yang paling dekat dengan gunung yang nanti akan kita lewati Bahwasannya ternyata lembah kelenteng itu adanya dibalik gunung sebelah kanan saya ini ya Nah kalau disorot tidak kelihatan karena gelap banget tuh teman-teman Nah Kita sebenarnya jujur lah yang namanya manusia gak munafik ya Kita membayangkan naik gunung Lalu turun gunung Itu kan sesuatu yang sangat Jujur ya males lah ya Tapi kita Alhamdulillah rasa males ini Bisa kita kalahkan dengan rasa niat yang Tulus untuk Menyembuhkan Bank Terimok Hanya saja ini Kita baru melangkah Mau naik ke gunung Kita sudah diberi Ya ini mungkin Semacam coba Ya Ya mudah-mudahan hujan ini menjadi membawa berkah buat kita Jadi sekarang ini posisinya sedang hujan teman-teman ya Hujan ringan tapi ya Kalau kita teruskan perjalanan Pasti kita akan basah Dan nantinya ketika kita basah Takutnya nanti kita sakit malah gak sampai Jadi kita berisirah dulu disini Nanti kalau hujannya udah-udah Kita akan melanjutkan perjalanan Untuk menuju ke Lemah Klenteng Nanti kalau sudah di Lemah Klenteng Kita baru fokus mencari Air Tirta Mas Dan Karena Kita sudah tahu ya Bahwa katanya perjalanannya sangat jauh Jadi mungkin nanti di perjalanan Kalau perjalanannya lancar Dan mudah-mudahan perjalanan lancar Kita gak akan nyalakan kamera ya Karena kita selain irit baterai Kita juga irit segalanya lah ya Jadi mungkin Kalau gak ada halangan Ya mudah-mudahan gak ada halangan Kita nanti nyalakan kamera lagi Semisal kita sudah Sampai ke Lemah Klenteng Yaudah teman-teman ya Kita jujur ini benar-benar Sangat mengirit baterai Jadi mungkin Videonya Saya potong dulu Nanti kita lanjut lagi Ya doakan saja Mudah-mudahan Misi kita berhasil Coba di Sandernya pakai yang ininya Yang lebar Jelas banget Jelas banget Jelas banget Giatan Giatan Astagfirullahaladzim 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 Saya langsung maju Saya tahu Dapat ketunjuk Dari kota video Tapi Ntar dulu Mas Taubleh Kenapa Ini Kira-kira siapa Maksudnya Maksudnya Mungkin Kalau kita gak Langsung tanya Ya kita gak bakal tahu Sepertinya sih Sosok baik Dari pakaiannya Dari energinya Sosok yang baik Udah Mas Taubleh Coba di Itu embernya Tinggal aja Sampai jumpa. mau masuk kayaknya teman-teman ya mau masuk ke dunia bang enju aku yang ah aku 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 walaikumsalam ada berlebihan bahkan yang datang kesini ya mohon maaf jadi kedatangan kami kesini itu untuk mencari air tir tamas air tir tamas ya bener-bener untuk apa kalian mencari air tir tamas jadi mohon maaf bah kami itu diberi pesan oleh sebaulung untuk datang ke tempat ini untuk mengambil air tir tir tamas untuk menyembuhkan saudara kami yang sedang sakit mbak saudaramu sakit ya betul sakit apa saudaramu itu ini mungkin saya akan ceritakan saja ya mbak saudara saya ini penuh luka di dadanya dan sampai seluruh tubuhnya itu terasa lemas bahkan untuk bicara pun dia sama sekali kayak nggak mempunyai tenaga kakinya sakit kepalanya pusing terus apa namanya kayak setiap dari persendian tulang-tulangnya itu terasa lemas terasa sakit mbak intinya banyaklah yang dirasakan oleh saudara saya ini mbak mungkin nggak perlu saya sebutkan satu-satu karena hampir semua mungkin hampir semua penyakit itu ada di tubuhnya saudara saya ini kalau memang ini benar penyakit seperti itu mbak apakah kalian tahu manfaat dari air tir tamas itu untuk manfaat yang kami tahu ya untuk menyembuhkan saudara kami soalnya sebab ulung mengatakan seperti itu disuruh mengambil air di tempat ini untuk menyembuhkan saudara kami mbak ingat anak muda bukan hanya saudaramu saja yang membutuhkan air itu sudah banyak manusia yang menginginkan air yang kalian cari ini namun tidak ada satupun yang berhasil saya salut dengan kalian-kalian ini kalian bisa sampai kesini selama ini tidak ada yang pernah berhasil berhasil untuk datang kesini jangankan untuk mengambil air tir tamas untuk sampai ke titik ini saja sampai ke titik ini baru hanya kalian saja yang sampai kesini ya memang betul apa yang dengan katakan kami dalam perjalanan ya bisa dikatakan cukup berat mbak halangan dan halangan dan medan yang kami lalui juga cukup berat jadi mohon maaf mungkin saya sedikit bertanya sebenarnya apa yang sampai yang katakan tadi itu katanya banyak orang yang ingin datang kesini dan menginginkan air ini apakah sama niatnya seperti kami untuk mengobati orang itu niat dari mereka sama seperti ini hanya saja ketulusan hati keikhlasan hati yang membuat mereka semua tidak berhasil sampai kesini maka dari itu saya salut dengan kalian-kalian ini yang telah berhasil sampai ke titik ini berarti kalian melakukannya dengan penuh keikhlasan iya mbak karena ya tentu saja kami yang kami harapkan yang utama ya untuk bisa menyembuhkan saudara kami jadi bisa nggak bisa susah ya tetap kami harus hadapi mbak iya apa yang kalian lihat di depan sana itu semacam seperti curug mbak itulah yang kalian cari jadi benar ini tempat akhir tir tamas itu berada mbak benar sekali anak muda apakah boleh kami langsung yang mengambilnya mbak tunggu anak muda apakah kalian tahu untuk mendapatkan air itu caranya bagaimana ya menurut apa yang dikatakan oleh sebabulung kami disarankan untuk mengambilnya tadi dia bilang tidak boleh jongkok mas tidak boleh membungkuk membungkuk seperti itu mbak betul akan tetapi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui apa itu bahwasannya air yang kalian cari ini akan sangat bermanfaat bagi orang banyak jadi jadi apakah apakah kalian nanti setelah mendapatkan air ini lalu kalian pakai untuk mengobati saudara kalian setelah itu jika air itu tersisa apakah airnya akan kalian diamkan di rumah atau akan kalian buang mungkin setelah kami mengambil air dari ini cukupnya untuk menyembuhkan saudara kami ya kami mungkin akan menyimpan ya bukan mungkin ya pasti kami akan menyimpan karena sudah pasti air ini akan sangat bermanfaat jadi suatu saat pasti kami akan membutuhkannya lagi saya setuju dengan apa yang kalian katakan ya kalian menyimpan air yang kalian dapatkan ini baik-baik tetapi akan lebih baik jika air yang kalian dapatkan ini nantinya bisa kalian bagikan ke saudara-saudara kalian yang membutuhkannya karena ingat anak muda banyak sekali orang-orang di luar sana yang sangat membutuhkan air ini anak muda maksudnya seperti apa mbak yang jenangan katakan ini kami tidak bisa mencerna seluruh dari kalimat yang jenangan katakan saya yakin anak muda kalian pasti mengerti apa yang saya ucapkan mungkin butuh waktu yang lama untuk bisa apa namanya mengartikan atau mencerna semua kalimat-kalimat yang jenangan katakan tadi yang saya tahu hanya untuk menyembuhkan saudara kami yang sedang sakit parasit mbak ingat anak muda iya apakah ada maksud lain yang jenangan maksud dari kalimat tadi begini anak muda untuk saat ini yang ada di pikiran kalian hanya ingin menyembuhkan saudara kalian itu ya tentu saja kenapa kalian tidak memikirkan orang lain sedangkan banyak orang lain yang menginginkannya untuk tujuan yang sama dengan kalian ya karena kami tidak tahu mbak apa ya maksudnya mungkin di lingkungan kami pun kami tidak tahu misalkan tetangga saya itu sedang kesusahan kalau dia tidak ngomong mungkin kami tidak tahu mbak maka dari itu apa yang tadi saya katakan jangan simpan kebaikan iya mbak sekarang saya paham apa yang jenangan katakan apakah kami bisa langsung mengambil air yang di sana itu mbak tentu saja anak muda silahkan kalian mengambil ember ini ember ini dia semburi apa yang kalian bawa kami membawa ember ini mbak padah mbak untuk mengambil untuk mengambil air ini mbak apa kalian merasa cukup dengan tempat ini saya rasa cukup karena yang ada di pikiran kami saat ini hanya fokus untuk menyembuhkan saudara kami mbak kau kau sungguh mulia anak muda kau tidak serakah kau membutuhkan sedikit dan kau mengambilnya juga secukupnya iya tapi anak muda jika kau membutuhkannya lagi datanglah ke tempat ini lagi saya akan memberimu air tir tamas yang lebih banyak lagi tapi anak muda jika dipakai untuk kebaikan saja iya iya kami paham maksudnya mbak silahkan terimakasih mbak ini mau apa ya saya boleh bertanya mbak apakah ada cara misalkan ini kami sudah mengambil air tir tamas ini apakah ada cara lain apakah harus langsung digunakan ataukah ada cara lain untuk menyembuhkan saudara kami ini kukira kalian akan mempertanyakan itu ternyata kalian menanyakan hal sekecil itu ya soalnya dan itu yang paling utama anak muda iya mbak perlu kalian ketahui anak muda jika kau mengambil air ini lalu kau bawa pulang lalu kau pakai untuk menyembuhkan saudaramu dengan air yang kau bawa ini itu tidak akan ada gunanya Astagfirullahaladzim akan tetapi anak muda kemudian 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 Jadi terima kasih mbak, ya untung saja saya ingat ya menanyakan kegunaan air ini apakah langsung dipakai atau harus dipakai dulu Tentu saja harus melewati proses-proses anak muda Baiklah anak muda, sekarang kalian ambil air ini Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Kak Nih, kita beri apa-apa ngerolik mas? Oh iya iya mas, ngerolin jongkok, ngerolin bungkuk Astagfirullah, ini disambung, iya mas Bila ya, sudah dibawa Bila juga orang sembarannya mas, mudah di sini, gede Oh iya mbak, mohon maaf Ini teman saya, gimana mbak? Raga teman saya Bagaimana teman saya? Mbak? Mbak? Coba cek mas Tinggal Oke, apa darat? Boleh pilih baik Oh iya lagi sih Oh iya udah ya mas Tapi, kiri ya, apa? Kok nungguan dibayar di sini? Iya iya mas Asturuh Iya teman-teman Ini mas Dubleh sedang Mencari Ranting atau apa ya Pohon ya mas Dubleh Hati-hati mas Dubleh Astagfirullah 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 Seperti ini Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Astagfirullah Astagfirullah Hai Astagfirullah ini Mas Doppel sedang nyari hitung Pak Joran buat nyambung kayung mau disuruh dulu apa gimana nambah patung udah disini gimana nih udah itu cukup lagi ini cukup pakai itu Mas apa ini pelepah pisang tapi kuat nggak udah disumut anui metri zalan hai 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 tapi langsung cukup tempatnya kayak anaknya Hai gue nunggu di tempat dia ya tapi jangan-jangan di temennya gue mau apa coba lebih diertama-ertama singunggongnya singungguni kemigi Oh iya udah sempet insya Allah kuat masalah ini mau tersebut-sebut ini 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 stok deh centra yang menang setelah ini iya Roli Roli Lelenggurng- relative Astagfirullahaladzim dia teman-teman ya sosok yang tadi duduk di atas batu sekarang ada di atas sana teman-teman sepertinya dia sedang mengawasi apa-apa yang sedang kita lakukan di sini teman-teman masih saya teman-teman ya saya ini aneh lho gg 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 Coba ditambil senter padang gua aja disorotiknya nge-ngewe aneh ya teman-teman ya Coba Anu Mas Toga jangan apa gerak-gerak dulu ini teman-teman ya airnya bisa kayak air mendidih ya ini aneh banget teman teman-teman ya ya mungkin ini bahkan harus kita ambil yang ini bayar tapi akhirnya sama aja ya karena kan iya ini kan keluar perjanjiannya airnya keluar dari bawah juga ini yang sebelah sini kok bisa kayak air mendidih tetap di babak boleh jangan-jangan nanti malah iya jangan lupa kan lupa masih ada itu kalian perlihatan sini mas Duba jangan-jangan gantung sana terus nanti malah gagal ini harus berjurit teka soalnya ya Hai yang yang di atas juga udah enggak ada itu sehingga sudah menghilang ini gimana cukup silih cukup laganya ya dari penuh-penuh juga nanti kocret iya bener-bener ini terima kasih aja karena mungkin kita sudah diberi kelancaran sudah bisa mengambil apa namanya air tir tamas disini mudah-mudahan airnya nanti benar-benar bermanfaat bisa untuk menyembuhkan Bang Trimog di rumah sudah mungkin kita langsung pulang saja ya apa terpikul baik eh jadi teman-teman yang anu-teman enggak manjak disitu terima kasih terima kasih udah gini aja ini kan jalannya licin mati tadi ya di mungkin kamera saya matikan dulu aja ya nanti kita cari pikulan dulu nanti kita nyalain lagi teman-teman Oke teman-teman ya Alhamdulillah kita udah naik ya dari lembah apa kenteng lembah kelenteng Alhamdulillah kita udah berhasil naik lagi walaupun kita masih naik lagi teman-teman Iya tapi untuk dari lembah ke sini aja kita udah sampai banget ya itu udah Alhamdulillah banget nanti kita tinggal naik lagi sekali nanti habis itu turun kita udah sampai ke pemukiman warga ya tentunya intinya perjalanannya masih jauh mungkin teman-teman di sini menyalahkannya Kenapa kita membawa ember karena kita kira itu dekat ya dekat itu maksudnya tidak jauh naik turun naik turun ternyata ya seperti yang sudah kami katakan tadi bahwa perjalanannya itu ternyata menaiki gunung lalu turun gunung nah karena disini tidak ada jalan lain harus lewat sana jalan satu-satunya ya kita bukan terpaksa tapi kita memang karena niat ya iyalah Alhamdulillah niat yang ikhlas tulus yang tulus bisa berhasil membawa air yang kita cari yaitu air tirtamas nah kita rencana sih Hai mau lanjut jalan lagi yang tentunya karena membawa air seperti ini tidak bisa sembarangan juga jalannya dan juga sepertinya disini juga habis hujan padahal dibawah tadi tidak ya tidak nah jalannya disini lebih licin lagi teman-teman jadi mungkin enggak tahu nanti sampainya ke rumah jam berapa ya yang penting kita berdoa saja mudah-mudahan sampai ke rumah dengan selamat amin airnya tetap bisa bermanfaat nanti ya udah mungkin berjabat ditutup dulu nanti kita bisa sambung-sambung lagi kita bisa sambung-sambung lagi dalam perjalanan Wellah